Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Sarah Randi Duki, sang anak Merauke yang cinta, Merauke dan cita Papa, serta cinta juga Indonesia. By the way, hari ini adalah hari Natal, dan saya Randi Duki ingin mengucapkan selamat Natal buat kita semua, dari Sabang sampai Merauke, buat teman-teman dan saudara, kerabat, kolega yang sedang menjalani atau merayakan hari Natal, selamat Natal. Semoga damai dan suka cita selalu. So, hari ini saya mau bagikan kamu bagaimana keseruan Natal di Papua, khususnya di kota saya, kota Merauke. Bagaimana keseruannya, antusiasnya, dan juga bagaimana makanan... Begitu bagaimana kue keringnya, apakah sama dengan di tempat kalian atau tidak. So, nanti kita lihat, saya tadi pagi sih sudah jalan ke beberapa rumah, ke teman-teman kerja saja, tapi, saya lupa video karena ingat makan saja sampai poros tetapkan. Sekarang ini poros kembali agak normal sih, agak normal saja dikit. Jadi, saya semua jalan lagi ke beberapa teman saja karena semalam, untuk cari makan, kalau masalah makan kayak cepat. Mumpung hari ini, makan gratis, guys. So, hari ini saya akan bawa kamu untuk lihat apa saja keseruannya, khususnya di kota saya, di Merauke, bagaimana keseruan Natalnya. Karena kalau Natal di kota saya khususnya, tidak tahu ya di kota lain kayak gimana, bukan saja umat Kristiani yang merayakan atau antusias, tapi kami dari agama, kayak saya, kayak agama seberang, yang non-Kristiani juga sangat antusias sekali karena di Merauke khususnya ini berbagai macam suku, suku, bahasa, dan juga agama. Jadi, kalau satu pelacara besar, saya mau antusias untuk pergi makan. Jadi, bukan hanya untuk Natal ya. Kalau Idul Fitri juga, teman-teman dari Kristiani juga sangat antusias. Jadi, ketika Natal, kami juga sangat antusias untuk melakukan silaturahmi dan juga makan bersama sekedar kumpul-kumpul saja. Mungkin kalau di kota besar itu, kayaknya ya, saya pernah tinggal di kota besar. Kalau Natal itu, saya pernah kerja di mall. Jadi, pas Natal tetap kerja dan mall masih rame sih. Tapi, kalau di Merauke, khususnya Merauke, kalau Natal itu jalan pasti rame dengan orang pergi untuk pegang tangan. Pegang tangan, artinya bersilaturahmi kayak teman-teman. Jadi, bagaimana keseruannya selama Natal di Merauke dan juga apa saja makanannya, kami ikut saya. Jangan ke mana-mana, kami lihat nanti ya. Aduh, coba buka dulu. Pegang Kak dulu. Yang pertama, topes pertama itu ada keri pitempe. Topes ke-2, kita lihat. Ini kue apa? Tertama, sabu kayaknya. Sabu, guys. Ketiga tiga. Oh, kacang. Kacang bawang. Ketiga empat. Ini kue coklat. Ada kacangnya. Yang lima ini ada kayaknya nastar. Nastar daun. Oh, beleh. Kita bisa bikin orang purung apa gimana? Yang enam, guys. Ada kue kacang kayak ini, kah? Yang ini ada kue dua warna. Kata namanya apa? Jangan ada milungan. Ada milungan. Dan juga ada disiapkan sama tuan rumah di belakang. Jadi, guys. Ini berpunama kue lontar. Dapak puding juga, guys. Sudah sehari kacang hijau. It's bukan iklan. Kita peminuman yang ada agro-gula juga. Sudah ke rumah lagi. Hari ini gratis, toh? Gratis sekali. Oh, gratis. Kalau gratis mana ya? Oh, oh. Pake plastik. Nah, ini makanannya. Kalau di Papua tuh makanannya kayak begini. Ini apa, tak? Ini? Ini? Itu kan. Daging rusa bumbu RW. RW betul lah kok, daging rusa bumbu. Ini? Iya, terajarnya. Iya, datang. Daging tiga jajian, mo. Pegang tangan, pegang tangan. Oh, iya, hape baru. Atau hanya di sisa? Dari. Ini guys, ada kue-kuenya Kue gabus keju, cistik, kacang mente, kue nastar, kecoklat Ini saya semua pulang sudah mampu Saya cuma makan es krim Es krim putar itu loh Disini juga disediakan es krim putar Oke itu dia tadi, saya cuma bisa kasih tunjuk Kam Untuk beberapa makanan dan juga kue-kue yang ada di Natal di kota Merauke Kayak gimana, kayaknya sama saja di Kampudaera begitu ya Cuman, tadi saya mau baflog cuman su ini, su duduk makan kue makanan Jadi su bodoh, su lupa aja Cuman sedikit aja yang saya dapat Semoga bisa bermanfaat buat Kam Supaya Kam tau bagaimana makanan-makanan yang ada di Natal di kota saya di Kota Merauke Jadi kalo di Kampuda, makanannya kayak apa? Boleh share di kolom komentar juga Oke guys, sampai di situ aja vlog kali ini Dan kita jumpa di vlog selanjutnya Bye bye